Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat beriman Semoga keberkahan senantiasa menyertai langkah kita semua Kali ini, kita akan menjelajahi dunia supranatural yang tersembunyi di balik air cucian beras Apakah Anda pernah membayangkan bahwa air yang biasa kita buang setelah mencuci beras memiliki kekuatan gaib yang luar biasa? Mari kita simak bersama untuk mengetahui lebih banyak Rahasia kecantikan yang tersembunyi Dilansir dari warisan enek moyang, air cucian beras bukan hanya sekadar limbah dari proses memasak nasi Air ini dianggap memiliki kekuatan gaib semesta yang dapat membuka aura wajah yang tertutup Aura wajah yang tertutup dapat membuat penampilan terlihat gelap dan seolah-olah selalu dilanda kesedihan Untuk mengatasi hal ini, kita dapat menggunakan air cucian beras sebagai cara alami untuk membuka aura wajah Cara penggunaan untuk kecantikan 1. Ambil air cucian beras yang pertama atau yang paling awal 2. Campur dengan bubuk kayu manis untuk memberikan aroma yang menarik 3. Oleskan campuran tersebut ke seluruh wajah dan diamkan selama 15 menit 4. Bilas dengan air bersih Dengan melakukan ritual ini, diharapkan aura wajah akan terbuka, membuat tampilan lebih cerah dan menarik Air cucian beras sebagai media penglaris dagangan Tidak hanya untuk kecantikan, air cucian beras juga dapat dimanfaatkan sebagai media penglaris dagangan Dalam konteks spiritual, media ini bukanlah bentuk kemusyrikan, melainkan sebuah sarana untuk menarik keberkahan dan keberuntungan pada usaha kita Dan kita selalu serahkan kepada Allah SWT untuk setiap hasil dari ikhtiar ini Cara menerapkan untuk keberuntungan dagangan 1. Simpan air cucian beras pertama di ember atau wadah 2. Bacakan doa dan niat hanya kepada Allah untuk keberkahan usaha 3. Taburkan air cucian beras tersebut di sekitar toko atau warung 4. Lakukan ritual ini setiap kali membuka usaha Dengan keyakinan dan niat yang kuat, air cucian beras ini diharapkan dapat menjadi sarana penglaris dagangan 5. Penarik keberuntungan dan pembasmi energi negatif Air cucian beras dapat menjadi penarik keberuntungan dan melunturkan energi negatif di dalam tubuh Mandi dengan campuran air cucian beras dapat membersihkan aura dan membawa keberuntungan dalam kehidupan sehari-hari Cara mandi untuk keberuntungan 1. Campurkan air cucian beras dengan air secukupnya 2. Basahi seluruh tubuh dengan campuran tersebut 3. Keringkan tubuh tanpa membilasnya terlebih dahulu 4. Lakukan mandi ini pada saat subuh atau di pagi hari Dengan konsistensi, mandi air cucian beras diharapkan dapat membawa keberuntungan dan melunturkan energi negatif Pagar gaib untuk perlindungan Air cucian beras juga dapat dijadikan sebagai media pagar gaib untuk melindungi rumah atau toko dari energi negatif Campuran dengan bahan-bahan tertentu akan meningkatkan kekuatan pagar gaib tersebut Cara membuat pagar gaib 1. Campur air cucian beras dengan garam krosok, daun kelor, atau daun bidara 2. Bacakan doa sesuai dengan niat dan tujuan kita 3. Taburkan ramuan tersebut di sekeliling rumah atau toko Dengan keyakinan yang kuat dan izin dari Allah subhanahu wa ta'ala Pagar gaib ini diharapkan dapat melindungi tempat tersebut dari berbagai energi negatif Semua ini memerlukan kesabaran, ketekunan, dan niat yang tulus dan atas izin Allah Meskipun tidak memberikan hasil instan, keberlanjutan dalam melakukan ritual ini diakini dapat membawa berkah dan keberuntungan Jadi, mari kita terus menjaga kebersihan beras dan manfaatkan air cucian beras dengan bijak untuk kecantikan, rezeki, dan keberuntungan dalam kehidupan sehari-hari Semoga video ini membawa manfaat dan keberkahan bagi kita semua Mohon maaf apabila ada kesalahan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh